obat obrolan buat anak Tuhan oke oke biar lebih valid ya kan gimana perasaannya malu ya kita sekarang jadi host ya ya gantian dong oh dari pengalaman pernah sih yang di ghostingin pernah gitu ya yang mungkin yang pertama kali gitu waktu pertama kali suka yang namanya lawan jenis gitu kan itu SMP aku inget benar waktu itu karena SD ke SMP waktu itu sukanya main bola kan terus SMP sebenernya masih suka main bola tapi sirkelnya temen-temennya itu sudah pada pacaran semua kayak gitu kan akhirnya yang dilihat kan itu yang kepikiran atau yang akhirnya kan lihat ini semua punya basangan kan tangga kayak gitu poinnya langsung aja ya singkat cerita di deketin aku gak deket ya aku di deketin sama cewek itu terus luar biasa ya biasanya oh gitu ya kok bang gitu loh kita cowok mungkin tapi waktu itu karena hukumnya harusnya gak kayak gitu hukumnya cowok memang ya waktu itu luar biasa ya makanya luar biasa luar biasa itu itu juga pertama kalinya pacaran gitu dideketin yang cewek yang deketin terus tiba-tiba eh mari abis pacaran ya berapa bulan aku juga lupa terus tiba-tiba hilang gak ada kabar gitu itu waktu itu kenalnya karena di satu gereja aja waktu masih sekolah minggu kan tiba-tiba hilang gak ada kabar sekolah minggu udah pacar-pacaran hati-hati loh dilihat kan ini guru sekolah minggu ya iya tolong dihati-hati muridnya ya dilihat mana yang kayaknya di tempat kita gak ada deh gak ada ya muji Tuhan kita jaga soalnya ya iya soalnya sama sih waktu itu di gereja juga saya tetep muji Tuhan tapi chatnya yape gue udah sekarang ini gak lihat gitu akhirnya perjadian gitu ya terus putus itu pun dia yang minta jadian dia yang minta putus itu kata kayaknya pernah aku uanggapin dulu gitu ya perasan kamu yang minta jadian kamu yang memutusin gitu dan itu mungkin karena pada saat itu sugesti saya adalah bahwa pacar yang pertama itu yang terbaik gitu ya jadi kayak pas diputusin ya sendiri bukan diputusin sih lebih tepatnya gak ada kabar gitu kan itu udah seneng-senengnya pertama kali pacaran dan dia pastilah cuantik cantik ya bukan cuan cantik cuantik ya cantik versinya Tommy gimana ya versinya yang saya tau ya luar biasa gitu kan terus hilang gak ada kabar makanya terbaik ya merasa karena cantik iya belum dapet yang lebih cantik ternyata cantiknya pada saat itu yang saya lihat itu adalah fisik secara fisik aja gitu ya memang belum ngerti ketika tobat baru kan ngerti apa-apa itu lah sedih nangis juga wih bayi aku waduh karena cinta aku nangis pada saat itu kan waduh melankolis ini ya saya udah melankolis memang ya gitu jadi ya seperti itulah jadi korban jadi sedih terluka gitu ya tapi tau kenapa di putusin putusin alasannya gak tau gak tau dan kita masih ketemu di gereja gitu dan kayaknya gak ada apa-apa gitu kadang-kadang dia kayak say hi gitu aneh gak sih ini jadi kayak zombie gak sih jatuhnya ya tapi kan sudah ada ini sudah ada penjelasan gak ada ngomong jadi oh jadi gak tau kalau itu putus jadi tiba-tiba hilang dan merasa itu udah putus aja hubungannya tapi iya betul oh putusnya tapi dia ngomong gak ada ngomong jadi gak ada gak ada penjelasan gitu dan kita masih ketemu di gereja kan gitu kayak pas ketemu itu malah kayak biasa aja kayak sudah gak berhubungan gitu loh kayak sudah gak ada dalam pacaran kan awkward banget kan oh iya soalnya masih ada rasa guys iya tapi kamu gak mencoba untuk mencari tahu iya saya juga lupa sih sebenernya dan ini kondisinya masih SMP guys iya betul SMP jadi masih kemaja baru masuk ke masih kemaja jadi masih bocah sekali jadi ya bukan bocah lah ya bocil gitu ya iya iya bocacili kayak gitu itu ya itu aku menyedihkan sih jadi korban ternyata juga gak enak gitu ya jadi ternyata korban itu bukan cuma cewek doang loh ya oh iya cowok juga bisa kadang makanya tadi soal kesadaran diri sih kadang-kadang ya kalau Kak Semi bilangnya hati-hati dengan ketidakseimbangan dalam berperasaan tadi dalam hubungan ya kalau tadi kita udah ngomongin nih ya secara kehidupan normalinya ya kehidupan normalnya ghosting dan zombie kalau kita balik lagi kilas balik dalam kehidupan kerohanian kita nih masing-masing nih ya kan tadi kan kita sudah mengikut Tuhan sudah berapa tahun sorry kurang lebih aku baru apa namanya kayak mulai aktif mulai aktif ya bun iya mulai aktif dari komunitas baru kenal komunitas itu 2013 saat aku ke Surabaya oke berarti kurang lebih untuk kuliah sekarang hampir 10 tahun ya kurang lebih ya sekarang kan 2021 nih 8 tahun ya 8 8 tahun oke kalau dari Kak Widya mulai tobat sungguh-sungguh ikut Tuhan sungguh-sungguh ya pokoknya intinya bertobat itu di tahun 2012 dalam perjalanan ikut Tuhan nih atau mungkin di awal-awalnya kan ini ada kita ada yang namanya pemulitan atau pembimbingan benar ya benar nah mungkin boleh share nih waktu dulu pertama kali sambil kita flashback ya momen ya Kak Widya, Kak Semi ada yang namanya gembala dibimbing gitu ya pernah nggak nge-ghostingin gembala? kalau maksudnya dibimbing gembala waktu pertama kali mau dibimbing gitu ya atau pertama kali misalnya di ajakin gereja persekutuan apa segala dicari terus hilang tanpa kabar nge-ghosting dong pernah nggak? kalau aku kalau aku sih nggak pernah ya nggak pernah ya nggak pernah ya jadi karena memang waktu itu di momen itu memang aku lagi dari hatiku sendiri itu aku pengen benar-benar berubah kayak gitu jadi pengen benar-benar cari Tuhan kayak gitu pengen ketemu sama komunitas yang benar kayak gitu jadi nggak pernah sih untuk ghosting hilang kabar dan susah gitu nggak oke kalau dari Kak Widya berarti nggak pernah ya memang dorongan dari hati ya memang gitu ya kalau kita dorongan pribadi dari hati biasanya lebih kuat untuk kita jalan di track-nya Tuhan atau bener-bener cari Tuhan gitu daripada kita diajak gitu kalau diajak kan belum tentu maunya kita kalau dari ASME coba pertanyaan yang sama pertanyaan yang sama pernah nggak mau ghosting gitu pernah pernah pada awal-awal aku kuliah kan aku dari Blitar dari kota Blitar terus pindah ke Surabaya pastinya dari Blitar ke Surabaya pengen bebas dong jauh dari orang tua kalau dulunya kan kemana-mana pasti di dicariin ditanyain kok nggak pulang udah jam berapa itu makanya kalau sudah pindah ke Surabaya waktu itu aku mikirnya Yaakub ingin melakukan yang sebelumnya aku nggak bisa lakukan tapi pada saat itu aku ada saudara yang duluan disini dan dia masuk sudah di dalam komunitas rohani di tempat ini nah pada waktu itu kan otomatis kalau saudaranya udah masuk adiknya dong juga diajak nah akhirnya disitu aku mulai dihubungi tapi karena tujuanku tadi aku ke Surabaya pengen bebas selain aku kuliah ya ya jadinya aku punya banyak alasan untuk aku pergi daripada aku ikut oke ibadah-ibadah yang mereka biasanya ada penyakituan yang ada ya oke memang niat hatinya awalnya pengen cari kebebasan gitu ya iya belum punya kayak kesadaran untuk ikut kayak gitu oke kalau ini berarti bukan 100% sepenuhnya ghosting ya tapi pada waktu itu dihubungin setelah itu aku gak ada kabar maksudnya aku jawab tapi pada waktu hari H atau hamin berapa jam aku gak ada kabar oh ini bener-bener ghosting kalau gitu ya jadi aku hilang gitu aja jadi hilang hilang gitu aja tapi kalau sudah lewat momen itu terus mendekati biasanya kan mendekati ibadah lagi diajak lagi aku kabari lagi kabari lagi tapi aku menghilang lagi setelah itu oh jadi ghosting di hari H iya iya jadi seolah-olah baik dulu boleh chat iya hari H bener-bener hilang gak ada kabar kayak gitu oke oke makanya hati gembala itu sangat besar ya saya terus dicari iya sampai saat ini bisa tertahan gitu ya bahkan bisa melayani Tuhan ya iya berarti kan usahanya gak sia-sia akhirnya saya bisa sadar ada seorang gembala yang istilahnya berjuang ya untuk anda ya iya betul dan mungkin bisa dibilang mungkin gembala itu akan bilang kayak kamu ini jawaban doaku gitu kali ya wah berat-berat ya soalnya sering di php-in ya sering digusingin kayak gitu kita aja yang denger gitu ya kita juga kan ini ngebimbing anak ya kita juga ngebimbing anak karena ngebimbing anak kan iya coba bayangin kan kalau kita di posisi pembimbing gitu ya ngabarin anak bilangnya datang hariannya jangan kan datang ngasih kabar aja gak ada gitu aku rasa pun pembimbingnya kak saya bakal kayak luar biasa bersuka cita gitu ya sisi kerohanian pun ternyata ada ya istilah ghosting gitu ya lalu tiba-tiba satu waktu tiba-tiba datang lagi datang cari kakak gembala ini kasus terburuk ya habis gak ada kabar datang cari gembala terus datang bilang kak saya butuh bantuan ini termasuk apa sombing gak nih tiba-tiba datang loh kak saya mau curhat gitu tapi kalau hati gembala selalu menerima menerima jadi hati gembala selalu terbuka dan menerima ya kita harus mencontoh kristus wah makanya itu oke jadi gembala itu memang harus bener-bener pulih siap ya jadi kita tidak bisa mengkategorikan ini sebagai sombing ya iya tapi biarkanlah andai menilai gitu buat kita mungkin buat lebih memanfaatkan kayaknya kalau ada perlunya datang ya oke lebih memanfaatkan ya oke kita sudah bahas dua sisi sisi dalam kehidupan nyata real ataupun sisi kerohanian ya ghosting dan sombing kira-kira menurut kak Semmy dan kak Widya ada gak sih tips-tips khusus gitu ya supaya kita ini tidak mudah terghosting tidak mudah jadi korban mungkin ada tips khusus yang bisa dibagikan kak Semmy aja kayaknya paling bersemangat gue ini ini dalam apa ini dalam kehidupan rohani atau dalam hubungan dalam hubungan dalam kehidupan rohani dalam hubungan dulu dalam hubungan ini ya pasangan ya pasangan ya kalau menurutku sih biar kita gak di ghosting kita harus pastiin dulu pasangan kita itu seperti apa sebelum menentukan pilihan kayak gitu jadi sebelum kita bener-bener kita berkomitmen sama dia jadi kita harus pastiin dulu jangan sampai nanti saat kita udah jalanin terus di tengah jalan baru kita merasa kok kok gak cocok kayak gitu kan sudah terlambat itu dengan kita harus memastikan ini memastikan apa ini memastikan apakah bener dia yang akan jadi the last one gitu orang terakhir atau gimana memastikan ini sih lebih ke kayak karakternya dia seperti apa oke karakternya iya kalau menghadapi masalah seperti apa kamu bisa terima enggak orang itu jadi itu harus tahu dulu oke 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 kalau itu bisa kamu terima ya silahkan tentukan pilihan gitu ya kan tentukan pilihanmu oke jadi kita harus kenali dulu ya lawan ininya kita ya pasangannya kita setelah kita kenal baru lah kita boleh memutuskan memilih ya lanjut atau tidak gitu ya itu mungkin itu dulu ya mungkin dari oke jadi dari kak saya minta ya kita perlu kenal dulu pasangannya baru kalian ketika sudah yakin dengan karakternya dia keberibadiannya dia seperti apa ya kan kehidupan yang sudah kalian jalani bareng gitu ya susah senangnya bareng gitu baru kita bisa yang namanya memutuskan iya soalnya ghosting itu bisa belum apa-apa sudah susah bareng sama sama maksudnya waktu masa PDKT oh gitu ya kan pasti ada masa-masa PDKT perhatikan gitu iya soalnya apa namanya pelaku ghosting ini ya biasanya karena dia sulit untuk menentukan pilihan oke menentukan pilihan kalau dia pilih satu orang ini ya ini aja kayak gitu itu kecerdasannya sulit untuk menentukan pilihan itu biasanya cowok kayak gitu ya iya 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 kalau dia mau apa namanya berubah ya untuk dia tidak jadi ghosting ghosting lagi jadi pelaku ghosting lagi oke jadi dia harus bisa memilih kayak gitu iya sadar diri dan belajar untuk memilih sekarang kalau dari versinya Kak Widya gimana tips khusus supaya ee kita tidak jadi korban gitu ya ee sebenarnya ya pasti di awal gini sih mungkin lebih tepatnya kalau misalnya kita ingin memulai sebuah relationship kayak itu pastikan terlebih dahulu bahwa kita siap menikah iya kan ee karena kadang hubungan itu berlangsung lama ya 7 tahun 8 tahun kayak gitu tapi ketika dibawa serius itu bisa gak jadi loh kayak gitu dan banyak kejadian ya saya punya kenalan kayak gitu beberapa kenalan temen kayak gitu bahkan pacaran itu udah sampai 12 tahun bayangkan udah cicil rumah bareng-bareng cicil mobil bareng-bareng semuanya udah serius tapi bisa gak jadi kayak gitu itu hubungan yang sudah lama karena mereka dari sekolah kayak gitu ya kan dari jaman sekolah kuliah kayak gitu ya kan udah in relationship tapi kalau menurut saya kayak gitu lebih baik kita berpasangan ketika kita siap untuk menikah kayak gitu jadi supaya apa supaya bukan supaya tidak terlalu lama ya dalam arti kita tidak membangun hubungan yang sia-sia jadi keduanya itu sudah punya tujuan yang sama kayak gitu kita mulailah kayak gitu ya kan nah misalnya kan ini udah in relationship ya kayak gitu ya kan saya percaya dan memegang prinsip kayak gitu cuma ini kan terkait perasaan ya kalau sudah dalam in relationship prinsip kan sudah ada perasaan sayang dong nggak mungkin dong kita berpasangan berpasangan dengan orang yang tidak kita sayangi kayak gitu ya kan cuma kan ada ya kalau siap berpasangan artinya kamu siap kehilangan oke seperti di firman Tuhan kan di Matius itu juga ada bilang kayak gitu kita itu tidak boleh mencintai orang lebih dari Tuhan Allah ya kan ya kan kasihilah jika kamu mengasih ya aku kamu harus membenci ibumu bapakmu saudara-saudaramu kayak gitu dalam konteks itu kan artinya Kristus itu yang utama kayak gitu ya kan kasih kepada Tuhan itu yang utama dalam arti ya bukan berarti kita nggak sayang sama dia dong enggak kayak gitu tapi tidak mengikat dia di dalam hati dan perasaan perasaannya kita dan pikirannya kita jadi di in case di luar ekspektasi ya mungkin pasti tetap sedih dan kecewa ya itu tidak bisa dipungkiri kayak gitu itu pasti sedih dan kecewa tapi dalam arti kita sudah bisa lebih menyerahkan karena kita mau menyertakan Tuhan di dalam hubungan itu kayak gitu dan menyerahkannya kepada tangan Tuhan kalau sampai kejadian yang buruk seperti itu terjadi ya kita kita ambil sesuatu yang baik berarti Tuhan masih menjaga kayak gitu dari buaya bersyukur ya kan bersyukur dijauhkan dari yang jahat istilah istilah jadi tidak jaminan ya apa namanya berapa tahun kita menjalin hubungan sama seorang ya selama apapun kalau memang itu bukan kandaknya Tuhan ya ya jadi jadi ada yang namanya kandak Tuhan sama ada yang namanya pilihan sih dalam pasangan gitu ya kita yang milih kan tadi kan harusnya memilih nih kalau kamu memang enggak ya enggak kalau memang mau jalan ya iya kalau iya ya iya seriusin sambil tadi ya menyerahkan ke tangan Tuhan yang lebih berpuasa seperti itu jadi jatuhnya misalnya ketika kita ngomong iya aku mau jalan sama dia dan ini kalau misalnya dua-duanya nih sama-sama full ya dalam Tuhan jatuhnya misalnya suatu saat dikatakan yang memang enggak cocok enggak bisa lanjut lagi in case seperti itu ya itu jatuhnya kayak sakitnya tapi enggak sakit tapi enggak yang terlalu dalam gitu loh sakitnya bisa lebih bisa menerima iya lebih bisa menerima dan mungkin bisa lebih sedikit dikontrol gitu ya karena mungkin salah satunya sama-sama sudah saling dewasa gitu ya dan yang paling penting memang menyertakan Tuhan iya makanya ada istilah gini kan cinta itu bukan karena nafsu oke iya kan kalau nafsu berarti itu bukan cinta namanya tapi cinta itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan oh iya quotes nih quotes ya jadi tadi memang Bapak Sam ini yang lebih bijak ya apalah umur tidak bisa membohongi ya cinta butuh yang namanya kedewasaan kedewasaan jadi orang kalau pengen memulai hubungan berarti harus dewasa dulu oke iya ya poin dewasa disini juga perlu digarisbawahi ya dewasa bukan hanya sekedar usia ya bukan hanya sekedar mungkin keperibadian ya tapi lebih ke baik secara jasmani maupun rohani gitu ya iya dari pola pikir dari sikap sikap betul semuanya ya dan kedewasaan rohani yang paling penting iya kedewasaan rohani kita mesti sadar betul dulu kalau kita ini anaknya Tuhan kan dalam artian segala sesuatu kita juga butuh Tuhan iya anak Tuhan aja bisa jatuh apalagi di luar Tuhan makanya itu harus hati-hati iya Bapak Sehmi ngomong ini seperti kayak pengalaman gitu ya realita gitu ya iya kan makanya itu tadi kan bagian dari hidup kejalanan banyak asam garam pahit manis kehidupan itu berbela sungkawa ya kok berbela sungkawa gitu ya seperti benar-benar nyata gitu di depan mata sekarang gitu tadi teman-teman bisa dengar ya tipsnya dari Kak Cemi dan Kak Widi ya bagaimana supaya kita ini gak gampang jadi korbannya ghosting menangan diri, menguasai diri full, dewasa dan lain sebagainya mending gak usah dulu in relationship kalau kayak gitu iya kalau belum full mending gak usah dulu ya kalau belum bisa menjaga hati kayaknya jangan dulu jadi kita hari ini pembahasan cukup seimbang ya ada kalanya kita bercanda dan ada kalanya serius ya ini tadi di bagian akhir ini cukup serius dan cukup menegangkan juga ya iya karena juga terus terang saya saya juga belajar ya takut nanti jadi entah pelaku atau korbankan juga gak baik itu ya jangan dong udah bertobat dari sini harusnya belajar ya maka dari itu kita adakan konten ini kita buat ya kan supaya jangan anggap kita sebagai anak Tuhan itu lolos dari ini gitu iya belum tentu kalau tadi kan tempat kita bahas nih anak Tuhan pun kadang-kadang kalau lengah kalau bukan celah pun bisa jatuh gitu ya jadi saya juga belajar dari konten ini anak Tuhan yang mana itu? gang sebelah mungkin ya gang sebelah ya tetangga kalau anak Tuhan Yesus gak boleh kayak gitu betul kalau anak Tuhan Yesus harus sadar identitasnya siapa iya amin dan ini memang luar biasa sekali ya konten hari ini sangat bermanfaat saya sebagai host yang baru datang pun langsung wow cukup amiss ya cukup kagum 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 gitu ya jadi teman-teman semuanya kalau dari kami ya kami berharap ya supaya kita semua itu bisa lebih sadar diri ya kita mesti sadar kita berpotensi menjadi korban maupun menjadi pelaku ghosting gitu ya yang penting adalah daripada kita memikirkan kita menjadi korban atau pelaku yang paling penting sekarang adalah berpikir bagaimana kita tetep stay on track nya Tuhan ya jalan dalam track nya Tuhan kita mengerjakan apa yang menjadi bagiannya kita kalau misalnya tadi Kak Semi melayani Kak Widya juga melayani sebagai guru sekalipun kita bisa melayani siswa-siswa kita atau teman-teman yang lain apapun bidangnya area nya kita kita bisa kok melayani Tuhan jadi fokus aja ke Tuhan ketika kita fokus sama Tuhan itu kayak seolah-olah bonus iya ada bonus ada apa segala jadi kayak kita juga gak perlu repot-repot mikirin makanya itu jadi tetep fokus harus enggak iya oke ya kita berharap jangan sampai kita mudah jadi pelaku atau korban ghosting atau zombie tadi ya iya mungkin aku tambah dikit ya mungkin juga perlu butuh orang lain juga yang kita percaya untuk biasanya kan kalau kita cinta kan kita buta tuh melihat pasangan yang kita cintai dan kadang kita butuh orang lain juga untuk bisa bisa jadi apa namanya pertimbangan kita juga kayak gitu yang pastinya orang itu yang bisa dipercaya ya iya kayak gitu dalam hal ini mungkin juga bisa dibilang seperti mungkin ya kakak rohani saudara-saudara rohani atau mungkin kakak gembala dan lain sebagainya iya betul kita perlu masukkan nih karena tadi dibilang kadangkala atau keseringan malah ya cinta itu ketika kita jatuh cinta itu buat kita jadi buta ya kalau cinta itu tidak buta loh cinta tidak buta iya tapi apa cinta cinta itu melihat cinta itu melihat cinta itu melihat ya quotes ya dicatat cinta itu melihat cinta itu melihat lebar-lebar ya lebar-lebar ya iya jangan tutup mata tetap mata tidur dong ngomongnya pakai uran banget iya iya bener cinta itu harus buka mata yang lebar-lebar kayak ini quotes yang baru ya jangan sampai kita pakai quotes yang lama ya cinta itu buta salah ya cinta itu melihat ya habis ini diganti ya habis ini kalian harus punya mindset seperti itu ya pasang baik-baik dalam pikiran kalian ya cinta itu melihat ya belajar lebih dewasa ketika anda lebih dewasa kita lebih dewasa maka berpikiran soal pasangan atau relation akan lebih kompleks serta mengandalkan Tuhan gitu iya jadi ada campur tangan Tuhan di dalam hubungan kita untuk sebelum kita mengakhiri ya tadi mengutip juga dari kawidia sudah selesai nih mau selesai padahal pengen ngobrol lama lagi mau ngobrol lagi gak kalau gitu soalnya seru ini ya seru membahas ini ya jadi kita akan lanjutkan dulu sesi dari kak Semi jadi mau di sharing kan judul-judul berikut ini ya setelah iklan ya iya bisa disini ya iklan oke nanti kita sediakan yang mau sponsor ya sebelum mengakhiri tadi saya juga dari ayat kutip yang diangkat sama kak Vidya ya bahwa kita perlu utamain Tuhan ya saya jadi teringat juga di dalam kitab Injil kan ya ketika Tuhan ditanya sama ahli-ahli Taurat orang Parisi kan tanya Imam Besar gitu ya Guru menurutmu ya hukum apa yang paling utama gitu kan Tuhan menjawab adalah hukum yang terutama hukum yang utama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan segenap siwamu dan segenap akal budimu baru hukum yang kedua setelah itu adalah kasihilah sesamamu manusia jadi disini juga mengingatkan kita bahwa sebelum kita berusaha untuk menyayangi tadi kan cinta soal sayang gitu ya menyayangi orang lain atau mencintai orang lain ada baiknya atau seharusnya adalah kita mencintai Tuhan terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu gitu ya jadi tepat seperti kata Kak Widya bahwa Tuhan harus menjadi yang utama menjadi yang prioritas dalam hidup kita sekian terima kasih juga untuk kehadiran Kak Widya dan Kak Semi terima kasih terima kasih terima kasih saya diizinkan boleh bergabung di obrolan sering-sering ya buat anak Tuhan iya sering-sering aja untuk gabung di tempat ini ya kok kayak beban gitu ya harus suka cita dong terima kasih semuanya jangan lupa kembali nanti tonton video-video kami selanjutnya ya jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe video kita ya ya jangan-jangan lupa bunyikan tombol loncengnya see you and God bless you